Jelang Natal dan Tahun Baru, petugas Bepom gencar menggelar razia makanan dan minuman. Dalam razia makanan yang digelar petugas Bepom di pasar tradisional Purbalingga, Jawa Tengah, petugas menemukan teri dan cumi kering yang mengandung bahan pengawet makanan formalin. Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru, tim gabungan BPOM Banyumas, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perdagangan Kabupaten Purbalingga, merazia makanan di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga. Razia makanan dilakukan di pasar Bukateja dan pasar Segamas Purbalingga dengan melibatkan total 16 jenis makanan dan minuman diuji oleh petugas. Hasilnya, petugas menemukan ikan teri dan cumi kering yang mengandung bahan pengawet jenis formalin. Kandungan formalin diketahui petugas melalui alat uji cepat makanan. Pengawasan tersebut memang ternyata masih ditemukan ya, tapi masih yang mengandung formalin. Meskipun ini jumlahnya sudah jauh berkurang dibanding tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau hari ini ditemukan satu di antara 16 sampel yang kami ambil. Ikan teri dan cumi kering yang dinyatakan mengandung bahan pengawet jenis formalin disita petugas agar tidak dijual lagi oleh pedagang. Konsumen diharapkan lebih teliti dan mengenal dengan baik ciri-ciri makanan mengandung bahan pengawet yakni tidak berbau menyengat, berwarna cerah, dan tidak mudah basi. Untuk memantau peredaran makanan berbahaya jelang Natal dan Tahun Baru, tim gabungan akan terus melakukan razia makanan di sejumlah pasar tradisional. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!